Di antara Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, terdapat kawasan wisata eksotis Desa Buwun Mas Nambung yang ada di bagian selatan Lombok. Namun, kedua kabupaten itu meyakini memiliki bukti yang sah sebagai pemilik desa tersebut dengan mengacu pada keputusan Gubernur NTB, bahkan keputusan Tata Ruang Wilayah dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, pemerintah Provinsi NTB bersama Badan Pertanahan Nasional setempat berusaha memfasilitasi sengketa wilayah perbatasan tersebut, di mana pada 7 Februari diajukan uji materi kawasan Tata Ruang masing-masing wilayah di kantor Gubernur NTB di Mataram. Pemprov NTB memetakan kawasan wisata tersebut merupakan ruang meliputi kawasan perbukitan dan pantai yang tidak masuk dalam kedua wilayah bersengketa. Namun, seperti dikatakan penjabat sekretaris daerah NTB, Ibnu Salim, pihak yang berjanji akan menontaskannya agar tidak berdampak pada layanan kemasyarakatan. Dampaknya itu antara lain itu investasi jadi membingungkan investasi di situ. Soal periginan dan sebagainya. Kedua juga soal penetapan rencana spasial Tata Ruang. Karena Lombok Tengah juga perlu penetapan membatas wilayah Tata Ruangnya juga. Gambaran penyelesaian dalam sengketa tiga titik kawasan seluas kurang lebih 60 hektare itu, jelas Ibnu, nantinya akan diputuskan dengan menyesuaikan topografi. Kawasan yang dimaksud akan dibagi dua, di mana masing-masing daerah akan mendapatkan bagian yang sama. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.